Menurut saya menjadi seorang legislator atau anggota Dewan, perwakilan rakyat merupakan profesi yang diidamkan oleh banyak orang. Ya, demi menjadi seorang legislator, tak jarang seseorang mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Namun, harta atau uang ternyata bukanlah modal utama nih. Ya, seorang anak lopperkoran di kota Prabu Linggo, Jawa Timur, serta seorang kulis salak di Banjar Negara, Jawa Tengah, telah membuktikan dengan lolos menjadi anggota Dewan di daerahnya masing-masing. Inilah Kusnadi, bapak berusia 58 tahun warga Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wono Asih, kota Prabu Linggo, Jawa Timur. Setiap pagi, bapak dua anak ini selalu mengirim koran ke rumah-rumah warga hingga perkantoran. Jarak puluhan kilometer pun dia jelajahi demi mengirim koran ke pelanggan. Namun siapa sangka, dibalik kesederhanaannya ini, ia berhasil mendorong anak sulungnya yang bernama Sibro Malisi menjadi anggota Dewan. Pada pemilu kemarin, Sibro Malisi yang menjalankan diri sebagai calon legislatif DPRD kota Prabu Linggo dari Partai Nasdem berhasil melenggang ke gedung parlemen. Sibro Malisi mengaku terkejut perolehan suaranya mencapai 2 ribu lebih mengalahkan rival-rivalnya. Menurutnya seperti mimpi bisa melenggang ke kantor Dewan. Prinsipnya jangan malu dan jangan takut untuk bermimpi. Karena semua berawal dari mimpi, kemudian kita berikhtiar, berusaha dan berupaya insya Allah mimpi itu kemudian akan menjadi kenyataan. Tak hanya Sibro Malisi, di Banjar Negara Jawa Tengah ada pula sosok seorang Wahyu Hidayat. Seorang Kuli Salak yang lolos menjadi anggota DPRD Banjar Negara dari Partai PDI Perjuangan. Memiliki tujuan ingin mengangkat daerah terpencil dan akan memperjuangkan kaum kecil dan buruh, Wahyu Hidayat mampu merauk 2.268 suara untuk daerah pemilihan satu Banjar Negara. Kemenangan Wahyu Hidayat dan Sibro Malisi ini telah membuktikan, bahawa tak selamanya suara dan pencalonan bisa dibeli dengan uang dan pencitraan.